Terima kasih, Inisiyawati tadi belum terjawab, di sini sahaya dan seorang mendengar bahwa bagaimana kebetulan kekejian yang bisa dihadapannya akibat kejahatan judul online. Sementara di tempat lain ada seseorang yang berduga bernama Inisiyawati melakukan dan juga menikmati hasil kejahatan judul online sehingga bisa bermewah-mewah. Mohon Bapak-Ibu jangan takut untuk bisa menjelaskan sekait T ini dan setidaknya mendorong untuk melakukan perangkat bahkan hukum terhadap T. Terima kasih banyak. Ini bukan tentang takut tidak takut ya. PPATK sekarang melakukan kajian terkait dengan 4 juta data. 2000 diantaranya itu kita duga sebagai pengepul di ujung sana gitu ya. Inisiyawati banyak sekali, luar biasa banyak gitu. Dan posisi PPATK tidak dalam kapasitas melakukan upaya, katakanlah melakukan kinerja sesuatu yang pemindahan dalam segala macam. Kita serangkan semua kepada teman-teman penyidik melalui hasil analisis yang kita sampaikan gitu ya. Ini sekali lagi bukan tentang, ini PPATK menjadi bagian dari Satgas. Udah menyampaikan semua gitu ya. Kalau inisial, inisial apapun juga inisialnya, dari 2 juta, dari 2 juta nama juga pasti. Sebut aja satu huruf diantara 28 huruf yang ada sudah pasti ada. Dari ribuan nama juga sebut aja 28 abjad sudah pasti ada. Di kombinasi apa? Ya sudah pasti ada gitu. Masih Pak jawab itu kebal hukum lah. Kenapa? Karena Kepala PSDB 2N ini menyebut kebal hukum selama ini. Kan belum tentu saat-saat saja ini sudah kebal hukum lah. Nggak, nggak. Tidak dalam konteks kebal hukum. Saya pikir tidak dalam konteks kebal hukum ya. Ini adalah dalam konteks bagaimana membuktikan siapapun juga yang ada di dalam datanya itu benar-benar masuk konteks terkait dengan adanya pelanggaran pidana, adanya pelanggaran hukum gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan orang kebal hukum apa tidak dalam konteks ini sekarang, apalagi ditanyakan kepada forum ini gitu. Jadi bukan kearasan namanya. Jadi apa, ya tanyakan saja ke Pak BN yang dimaksud kebal hukum itu seperti apa? Apakah yang bersambung-untang sudah pernah harusnya kena pidana, tidak kena pidana atau seperti apa? Kami nggak tahu. Ya dalam konteks sardas, tugas PPATK adalah menyampaikan hasil analisis kepada teman-teman penyiap dan rapat terakhir sudah pilih. Bintangannya benar-benar sama Mbak Resli. Sama sekali tidak ada ketakutan ke arah mana itu. Pilih sama Menter juga clear. Pilih dan heal akan kita tahanin semua. Seperti itu, ya. Makasih, mas.